Setelah Miftah peluk-peluk teman-teman ke Pak Sun Haji ya Sebagai orang yang sekarang tengah viral Pak Bakul S ini Ada satu postingan yang membuat saya semakin terheran-heran Ternyata benar, penjual es teh itu lebih mulia daripada dia yang menjual-jual agama teman-teman Dan disini saya berpikir, apakah ada orang yang benar-benar ikhlas di dalam minta maaf Seperti yang dilakukan Miftah ini ya teman-teman Karena dia selama videonya itu belum viral Tidak ada pengakuan salah maaf atau apa kepada Itulah bukti kalau dia itu lebih takut viral daripada takut Allah Seandainya Gus Miftah ini takut kepada Allah sejak awal Tentu dia tidak akan berani mengucapkan kalimat-kalimat suntoloyo itu Tidak akan berani dia Menteriaki orang tua dengan teriak-teriakan goblok Apa ini? Mau dibawa kemana agama ini? Nyontoh ahlak siapa? Itu bukan guyonan Tidak ada yang namanya guyonan lalu teriak-teriak semacam ini Perhatikan ahlak Rasulullah SAW ketika dia bercanda dengan sahabat Tidak ada candaan Rasulullah yang mengucapkan kalimat-kalimat goblok Semua candaan Rasulullah SAW benar ya Real Dan itu membuat suasana semakin hangat Tapi kalau apa yang dilakukan oleh Miftah ini Bukan membuat keadaan semakin hangat Gaduh Lihat ekspresi Pak Sun Haji itu Kasian teman-teman Oh saya itu mentari rezeki buat anak istri mana Tidak ada suara kayak gitu ya Tidak apa-apa Tidak ada suara kayak gitu Tidak ada suara kayak gitu Ceramah Ustaz Khalid Basalamah Dan ingat teman-teman sekalian Saya pernah jelaskan juga Hati-hati dengan hukum Syamata namanya Syamata itu merendahkan orang lain Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian Syukurlah kepada Allah SWT Jangan pernah sampai menghina orang lain Karena Allah menaikkan derajat kita justru dengan kita bersyukur Kata Nabi SAW Kalau kalian lihat aib pada diri seseorang Ucapkan Alhamdulillah Alladhi aafani mimma btala bihi Wa fuqdalani ala kathiri mimma khawla katafdila Segala puji bagi Allah Yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini Dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain Kita harus seperti itu Dengan syamata Untuk kita tidak gampang menghina profesi orang Kalau pekerjaan orang tersebut Ya mungkin Rendahan dibanding kita Kita jangan merendahkan dia Dan mungkin pula orang itu tidak seberuntung kita hidup Lalu kita menghina dia Dan satu hal yang ingin saya ajak kepada kalian untuk mikir Ini dari postingan Ustadz Mofi Tolib ya teman-teman Masihkah mereka mencari uzur Mencarikan alasan Dan masih membela gurunya yang bobrok adab dan ahlaknya Ada pengakuan yang sangat memalukan dari salah satu pengikutnya Yang semoga sekarang sudah sadar Coba kita baca Ini dari postingan Rumail Abbas Siapa Rumail Abbas ini? Saksi lain mengatakan Alkisah suatu hari di sebuah provinsi di luar Jawa Saya diwaduli pengurus NU daerah tersebut Dia mau mengundang penceramah Tapi sayangnya Sang penceramah memasuk tarif yang tidak tanggung-tanggung 75 juta untuk satu setengah jam ceramah Mas dari mana saya uang sebanyak itu? Belum lagi tiket pesawat dan hotelnya Jadi 75 juta ini bersih teman-teman Garis bawahi 75 juta bersih Untuk ongkos dia Ceramah Untuk transportasi, akomodasi, dan lain-lain Ditanggung penyelenggara Kalau begitu Kata pengurus tersebut Gak usah mas batalin aja Kata saya Ternyata Sang penceramah itu kalah mulia Dengan sang penjual teh Entah si penceramah ini Si gus-gus miftah itu Atau siapa Saya tidak paham Karena tidak disebutkan disini Artinya disini disebutkan sebagai Saksi lain mengatakan Demi Allah beliau jauh lebih mulia Daripada yang menggeblokannya Dan yang sama-sama di atas panggung Mentertawakannya Yang mentertawakan lebih hebat teman-teman Pembelaannya Katanya itu siar Kuasa hukumnya bilang itu siar Siar menggeblok-geblokkan orang Entah itu dengan cara bercanda atau apapun Tetap tidak dibenarkan menggeblokkan orang Kalian yang menganggap Menggeblokkan orang itu Adalah suatu siar Atau kebenaran Hanya berlandaskan Beralibi Canda Kalian itu Dikira Rasulullah SAW tidak bisa bercanda Dikira Yang katanya kalian itu mengaku Mereka juga bisa bercanda Tapi canda mereka benar Bukan canda dengan Kaliman-kaliman goblok seperti ini Apa ini 75 juta 75 juta teman-teman Dan disini teman-teman Kan mereka ini Golongan-golongan seperti Gus Miftah ini Selalu mengaku Kalau di dalam menyampaikan sesuatu itu Adab dulu sebelum ilmu Ya Allah Sebenarnya Adab itu tidak akan ada tanpa ilmu Ya orang yang berilmu pasti beradab Kalau orang sudah mengucapkan kaliman-kaliman goblok Dengan dilandasi katanya itu bercanda Maka yakinlah Bahwa ilmunya itu Ya itu Mungkin ilmunya Ilmu pengetahuannya banyak Cuma penerapannya minim Ilmunya banyak Mungkin Tapi penerapannya Minim teman-teman Dan disini Disinggung langsung sama Ada salah satu video Gus Kausar Yang dimana beliau itu Mengatakan Kehancuran Islam ini Karena adanya Gus-gusan Yang sok-sokan Berbicara ilmu Tapi minim penerapan Bodoh Katanya begitu Coba kalian simak Sebagai penutup Besok rusaknya umat saya Ini sohih Sama bisa lihat di Bukhari Ada di Muslim Besok umat saya ini akan rusak Di tangan pemuda-pemuda Pekok Pemuda-pemuda Bodoh Tolol Tapi Mingkures Kata bapak saya Setiap saya ngaji Melewati itu Siapa kata bapak saya Siapa itu pemuda-pemuda Bodoh Tapi Mingkures Gus-gus Artinya Anak-anak Tokoh Kami-kami ini Anaknya Ya termasuk jendengah Mohon maaf Mohon maaf Jangan tersinggung Tapi memang begitu Artinya Bahwa kemudian Karena orang tua kita luar biasa Karena kakek kita luar biasa Tapi kita hanya mengandalkan Keistimewaan Kakek-kakek kita Orang tua kita Maka Umat Tinggal mendukung waktu Untuk kemudian Habis Keistimewaannya Habis Masa jayanya Terima kasih